Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompo 2 akan membalokkan agar seberita Apa saja berita terkini yang menjadi sorotan Indonesia hari ini? Dengan fakta yang akurat kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya hanya untuk Anda Kami sampaikan laporan langsung di setiap perkembangan dengan berlimpah Jangan lewatkan Riau News mulai 4 September setiap hari Pukul-pukul pagi di TransTV Mirsa mengginis bekantan milik Kebun Binatang Surabaya Rabu Sore Lepas hingga mengebokkan warga Jalan Ciliwung, Surabaya Warga dibantu polisi dan Satpol PLP mengejar tinggal atap rumah Namun karena takut bekantan tersebut akhirnya lari dan kembali ke dalam Kebun Binatang Inilah monyet berjenis bekantan dari Kebun Binatang Surabaya yang lepas di kawasan Jalan Raya Ciliwung, Surabaya Monyet berukuran besar tersebut duduk di atap rumah warga Karena khawatir mengamuk, warga melaporkannya ke Satpol PLP Kemudian dilanjutkan ke pegawai Kebun Binatang Kota Surabaya Pegawai Kebun Binatang kemudian mendatangi rumah yang menjadi singgahan monyet tersebut Dengan mengimbawa perawatan khusus yang dibiustiup untuk mengantisipasi monyet mengamuk Namun ketika banyak warga yang datang, bekantan tersebut kabur berlarian di atas atap warga Halo selamat siang Pemirsa, saya sekarang sedang berada di TKP bersama Kakak Inggit Halo selamat siang Kak Inggit Ya halo selamat siang juga Apakah Kak bisa jelaskan bagaimana kejadian mengenai monyet bekantan yang terlepas kemarin sore Kak? Jadi kemarin sore itu Kak saya melihat monyetnya hanya duduk-duduk di situ aja Kak Terus waktu dicek lagi ternyata jenis bekantan Tadi saya kurang yakin juga Tapi waktu dilihat hidungnya mancung dan ukurannya lumayan besar Seukuran anak kecil gitu Kak Jadi yaudah saya sama warga sekitar panggil Satpol PP setelah itu Kak Baik Kak Inggit terima kasih ya Kak Iya Kak sama-sama Kaburnya bekantan ini sempat membuat heboh warga sekitar Warga dibantu Satpol PP berusaha mencari hewan tersebut Namun tidak berhasil Dari Surabaya Rio News melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax